Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah mengamankan dua pelaku, kepolisian langsung melakukan pengembangan dan akhirnya ditangkap tiga pelaku lainnya dan ditemukan lokasi ladang ganja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ini kita sudah melakukan penangkapan terhadap lima orang pelaku, ya mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Maraton, sampai dengan Minggu hari ini. Lima orang pelaku dengan tanaman ganja sebanyak tiga kilogram ganja kering dan ini bibit-bibit ganja yang nantinya akan dipanen tiga bulan dari sekarang. Menurut Yoris Maulana Yusuf Marzuki, dalam kurun satu tahun menanam ganja, para pelaku telah memanen tiga kali berturut-turut. Dalam satu kali panen, pelaku bisa menghasilkan sekitar 60 kilogram ganja atau sekitar 250 juta rupiah sekali panen. Atas kasus tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan lima tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.